Hidup itu pilihan, kadang kita merasa tak berarti, bahkan kadang kita merasa tak berguna Walaupun tak berguna, tetaplah hidup dan berbuatlah kebaikan Hai, selamat pagi teman-teman, seperti biasanya saya majikan Visual Gunung Merapi Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 Happy weekend ya, selamat istirahat di rumah buat teman-teman semua Libur dulu untuk aktivitasnya ya teman-teman Oke, seperti inilah Visual Gunung Merapi di pagi hari tadi Ini adalah Visual tadi pagi sekitar pukul 6.30 sampai dengan pukul 7.00 ya teman-teman Video atau Visual saya ambil dari arah Tenggara Terlihat ya di sisi kiri atau di Kuba Lava 2021 yang berada di Baradaya Mengalami guguran ya, terlihat di sana ada asap putih menandakan bahwa itu ada guguran dan luncuran material ya teman-teman Namun untuk luncurannya tidak bisa kita shootkan dari sini Semoga tetap aman terkendari Jadi beginilah teman-teman, pasca awan panas guguran yang ke arah Tenggara yang hari Jumat Jumat ya hari Jumat itu ya yang mencapai 3000 meter atau 3 kilo Jadi seperti ini untuk pasca guguran ya teman-teman Kabut tipis namun masih bisa kita lihat ya teman-teman untuk visualnya Oke, kalau begitu coba kita berdekatkan atau kita shootkan ya teman-teman Dari ujung ini, ujung jalur Nah disini untuk ujung jalurnya kemarin ya teman-teman Untuk awan panas guguran yang mencapai 3 kilo itu Terlihat putih abu-abu di sana itu adalah bekas siku ya Bekas luncurannya ya, bekas material Kalau begitu coba kita perlahan naik ke atas ini teman-teman Naik ke atas untuk melihat jalurnya Nah ini putih abu-abu ini yang tengah itu ya Terlihat itu adalah bekas lava pijar hari malam ya teman-teman Oke, dan ternyata pendek sekali ya Kalau kita lihat dari sini sudah sampai puncak ini Sudah sampai di kubal lava 2021 yang ada di tengah kawah Ini yang berada di sisi baradaya yang tadi mengalami guguran itu ya Masih terlihat untuk asapnya itu Oke, coba kita perlahan naik turun ini ya Kita geser ke kanan atau ke sebelah timur yang sudah terkena sinar matahari ya Yang tebing tinggi itu ya, pucuknya, puncaknya Pucuknya, oke Nah, seperti ini ya teman-teman untuk yang sebelah timur Aman terkendali tentunya untuk pagi hari ini ya Kelihatan tenang untuk visualnya Oke, kita lanjut ke kubal lava yang berada di tengah kawah ya teman-teman Jadi seperti ini pasca guguran untuk bentuknya ya Kemarin ambrolnya dari mana saya kurang paham Atau yang di tengah-tengah ini ya mungkin ya Kelihatan besar itu Yang dimana di update dari BBTKG Yogyakarta tanggal 24 kemarin itu Volume kubal lava di sektor barat daya itu sebesar 1.590.000 m3 Dengan laju pertumbuhan 11.400 m3 per hari teman-teman Untuk analisis morfologi area puncak berdasarkan foto dari sektor tengah tanggal 24 Juni terhadap tanggal 17 Juni 2021 Menunjukkan adanya penambahan tinggi kubal lava tengah sebesar 0.5 meter teman-teman Oke, jadi ada penambahan ketinggian di kubal lava tengah kawah itu sebesar 0.5 meter ya teman-teman Baik, kalau kita tarik seperti ini untuk visualnya ya Dari tengah ini Tepatnya saya itu ada di Banjar Sari saat ini saya Dan di Banjar Sari Oke ya Terlihat di sana juga jalurnya yang Itu ya Guguran Lava Pijar Dalam malam itu ya Menggaris-menggaris itu Jangan di tengah itu Pas kubal lava itu Oke Semoga tetap aman terkendali tentunya Amin Ini Kalau kita sudkan ke tengah ya Ketengah atau Yang material menjelang tinggi itu ya Masih berdiri kokoh disitu ya teman-teman Masih ada untuk materialnya ini Untuk batunya masih ada ya di tengah-tengah sana Dan juga asap solvatara mengepul dengan kecepatan gitu ya teman-teman Kecepatan piro ya oke Di belakang sana oke Kita geser ke barat daya Ternyata ada guguran lagi namun tidak bisa kita sudkan ya Hanya bisa melihat asapnya dari samping ini ya teman-teman Tidak bisa kita sudkan untuk luncuran materialnya Hanya bisa melihat asapnya Kapan-kapan coba saya kembali pantau lagi dari barat daya teman-teman Mungkin kalau pas cerah itu ya Kalau pas cerah mungkin saya agendakan tak Pantau visual dari Arah barat daya lagi Oke Jadi seperti itu ya Bergerakan asapnya untuk luncuran Atau guguran yang mengarah ke barat daya Oke kalau kita tarik untuk keseluruhannya Seperti ini teman-teman visualnya tadi pagi ya cerah ya Cerah karena ketambahan di sinari matahari Jadi terlihat cerah untuk pagi tadi Dan kelihatannya yang ke arah tenggara ini Ademayam ya untuk visualnya Namun untuk aktivitas gunung merapi Bisa langsung kunjungi di akun BPPTKG Yogyakarta Yang dimana linknya sudah saya sertakan Di deskripsi video pembuatan merapi saya teman-teman Ini saya hanya memvisualkan Oke Pokoknya terima kasih yang sudah hadir Terima kasih yang sudah panjatkan doa Semoga panjangan sihat selalu Dan semoga panjangan diberikan kelancaran Untuk aktivitas hari ini Dan juga mendapatkan rezeki yang barukah ya teman-teman Dan selamat istirahat hari minggu Jangan enggak ngomah Aku tak asing metu Oke Coba kita ini ya Kita berdekat lagi ya Kita berdekat lagi Kita melihat dua kubah ya Melihat dua kubah yang dimana Yang sebelah kiri itu kubah 2021 Yang berada di Baradaya Dengan volume berapa tadi? Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu meter kubik Dengan laju bertumbuhan Sebelah seribu empat ratus meter kubik per hari ya teman-teman itu Yang sebelah Baradaya ya Oke Nampaknya tenang ya untuk hari ini ya Semoga tenang selalu Amin Dikarenakan hari minggu Saya juga cepat-cepat pengen pulang Karena tadi saya Dari kerjaan ya Dari gelidik langsung naik Saya kira sekian dulu ya teman-teman Visual Gunung Merapi pada pagi hari ini Semoga Sehat selalu Semoga Merapi tetap mandali Dan semoga kita selalu dalam lindungannya Amin Oke Akhir kata Salam tangguh Salam rahayu Maturnuun Dilanjut Besok jika visual cerah Pasti saya akan Visual kan kembali Oke Salam tangguh Salam rahayu Maturnuun Bye-bye Bye-bye